Belum terbayarnya tunggakan BPJS sebesar 24 miliar rupiah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujati Purwoda di Gerobogan, Jawa Tengah mengakibatkan kas rumah sakit berkurang. Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akibat tunggakan BPJS mengakibatkan terganggunya kinerja pelayanan dan pengadaan obat-obatan untuk pasien. Adanya tunggakan BPJS ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujati Purwoda di Gerobogan, Jawa Tengah mengakibatkan kas keuangan rumah sakit tersebut berkurang. Tunggakan ini sudah terjadi sejak lima bulan terakhir. Dari data pihak Rumah Sakit menunjukkan sejak bulan Mei hingga Agustus, jumlah tunggakan pasien peserta BPJS di rumah sakit tersebut mencapai 24 miliar rupiah. Dengan adanya tunggakan ini membuat pihak Rumah Sakit terpaksa menutup pengeluaran belanja dengan anggaran yang sudah dianggarkan tahun 2017. Selain di Rumah Sakit Gerobogan, Jawa Tengah, tunggakan BPJS juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tunggakan BPJS di Rumah Sakit ini mencapai 17 miliar rupiah. Hal ini membuat pihak Rumah Sakit menyiasatinya dengan perubahan anggaran belanja obat maupun honor karyawan. Jadi total tagihan kami baru sampai Juli itu 79 miliar. Yang baru dibayar ini 67 miliar Pak. Baru sampai bulan Juni. Sementara jumlah total pendingan itu sekitar 17 miliar. Sementara kami, biaya hidup kami setiap bulan itu rata-rata 12 miliar.